Teknologi Wolbachia yang diadopsi Indonesia, itu yang sifatnya apa yang disebut dengan replacement. Jadi beda, kalau di Singapura itu namanya suppression. Target replacement itu adalah menggantikan nyamuk Aedes aegypti yang sekarang sudah ada, itu nanti akan digantikan semuanya, targetnya semuanya oleh nyamuk Aedes yang bawa Wolbachia. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Yarsi Podcast, baik teman-teman pemirsa setia Yarsi Podcast yang hadir hari ini. Alhamdulillah di studio kami sudah hadir tamu spesial kita, yaitu Bapak Ahmad Rusdan, yang merupakan Kepala Lembaga Penelitian dan sekarang juga merupakan Wakil Rektor 2 Universitas Yarsi. Selamat berjumpa Bapak. Ya, selamat kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah lakulihal, alhamdulillah alamin. Alhamdulillah, Pak boleh sedikit memperkenalkan diri dulu di pemirsa kita, karena mungkin banyak di antara mereka belum kenal. Background pendidikan ya tentu, saya itu dokter ahli goib. Nah, gitu. Ahli goib? Goib. Apa itu Pak? Karena itu saya bahas mengenai jin. Oh, jin? Jin. Genetik. Genetik, betul sekali. Ya, jadi saya lama itu mempelajari hubungan antara mutasi genetik dengan genotip. Variasi genetik, kenapa orang ada yang punya pirang, ada yang matanya biru, itu kan karena genetik. Betul. Nah, tapi saya pelajari juga dampak kesehatan. Oke. Nah, gitu. Jadi, saya belajar banyak di sana untuk, terutama kanker ya, kanker genetik. Wow. Tapi sekarang di Yarsi, saya juga bahas mengenai stunting. Wah, itu bahas lagi beda lagi itu nanti. Banyak ya Pak. Iya. Dan yang gak kalah menariknya lagi Pak, di kesempatan kali ini kami ingin mengangkat sebuah isu yang sedang pro-contra nih. Oke, apa tuh? Jadi di publik sedang pro-contra terkait masalah nyamuk. Saya heran juga nih Pak, karena di kalangan anak muda genet, saya tanya jenis nyamuk ini dikirainya nama gorengan. Oh gitu? Kan bahaya. Jadi, ini adalah jenis nyamuk Wolbachia. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jadi Wolbachia itu adalah sebuah itu ya, jenis nyamuk yang sedang dikembangkan saat ini. Tapi lebih detailnya lagi, nanti mungkin Pak Ahmad boleh opening dulu apa sih nyamuk Wolbachia ini Pak. Oh iya, oke. Kadang-kadang itu bingung juga ya, ini banyak Wolbachia atau Wolbachia. Iya, benar. Saya juga sok-sokan British gitu Wolbachia. Ya, jadi gini, Wolbachia itu sebetulnya adalah bakteri. Bakteri. Jadi bakteri yang hidup di dalam sel. Oh, bukan nyamuk ya? Bukan, bukan. Dia itu namanya bakteri. Sebetulnya manusia juga punya bakteri semacam itu. Jadi kalau misalnya nih, ada organ tubuh kita ya, kita itu kan punya usus, itu banyak banget bakteri di sana. Betul. Rogam mulut kita makanya bau. Betul. Itu juga banyak bakteri. Tapi umumnya bakteri kan di luar sel. Betul. Nah, ini dia masuk ke dalam sel. Jadi hidupnya di dalam sel. Makanya si ion namanya. Nah, jutaan tahun yang lalu, ada bakteri yang masuk ke sel kita juga. Namanya mitokondria. Masih ingat gak bahwa biologi dulu? Apa tuh Pak? Itu beneran lupa sih. Kalau kopi cyanida ingat kan? Kopi cyanida. Kopi cyanida ingat. Itu kenapa dia bisa membunuh orang? Karena dia merusak sistem pembuatan energi. Nah, di sel kita, pabrik energinya adalah mitokondria. Gitu. Jadi dulu itu adalah bakteri. Nah, tapi konsepnya adalah, jadi ada bakteri namanya, apa tadi? Wolbachia. Wolbachia. Dia masuk ke dalam sel serangga. Oh, khusus untuk serangga. Bukan manusia ya. Jadi dia kalau misalnya nih, ini sel manusia, ini sel serangga. Dua-duanya kita masukin tuh si Wolbachia. Dia gak bisa hidup di sel manusia. Gak bisa hidup? Gak bisa. Nah, itu kan namanya Allah Ta'ala itu menciptakan, ciptaan tuh sudah ada kodarnya. Sudah ada speknya. Betul. Nah, speknya masing-masing. Jadi kalau gak sesuai spesifikasinya gak akan masuk. Gak bisa. Nah, jadi karena sel Wolbachia itu gak bisa tumbuh di sel manusia, makanya sebetulnya itu gak ada masalah. Tapi yang menariknya kenapa kok nyamuk ini jadi rame ya, nyamuk Wolbachia ini. Iya, betul. Jadi kan sebetulnya tujuan utamanya itu adalah untuk menghentikan, kalau perlu mungkin mengeliminasi penyakit demam berdarah. Betul gak? Betul. Nah, kita masih ingat itu faktornya apa tuh penyebabnya? Demam berdarah itu kan karena nyamuk Aedes aegepti. Nah, sebenarnya si nyamuk Aedes aegepti itu bukan penyebabnya. Dia yang membawanya. Yang membawa virusnya. Betul sekali. Oke. Nah, jadi virusnya namanya virus dengue ya. Dengue fever itu dia hidupnya di dalam tubuh nyamuk. Dan hanya ada di nyamuk itu tadi. Nyamuk yang Aedes aegepti. Ada virus yang lain juga sih, virus Zika, cikungunya, itu juga sama. Dia sama-sama hidup di Aedes aegepti. Wow. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya kita gak kena DB gimana caranya? Gimana tuh Pak? Gimana? Fogging. Yang pasti kan. Tapi pemerintah kan sudah ada program. Apa tuh? Program yang 3M. Ah, apa itu? Menguras. Menguras. Menutup. Menutup. Kemudian mendaur ulang. Mendaur ulang. Dan kemudian ada juga program namanya Jumantik. Apakah itu gak cukup? Cukup apa gak cukup? Nah ini, namanya manusia itu kalau pengennya kita kan berdua berdarah kan. Benar. Di nolkan kalau bisa, betul gak? Saya pikir gak ada manusia yang pengen berdua berdarah, betul kan? Nah, jadi kalau kita bicara 3M, kita bicara Jumantik, itu upaya yang memang sudah kita lakukan. Iya. Tapi, kenapa kok masih ada kan gitu kan? Betul. Nah, jadi memang kalau kita bicara mengenai lingkungan itu banyak isunya mas. Pertama, dari tingkat kerajinan kita. Betul. Udah kerja bakti belum? Dan gak semua warga juga ikut kerja bakti ya. Paling RT RW dan para geng-gengnya. Iya, Udah Pak RT udah umumin kan. Ayo kerja bakti, bersih saluran. Betul. Kemarin di Kalibata kita ikut kerja bakti, banyak banget tuh sampah-sampah nutupin di saluran-salun air gitu kan. Dan udah pasti jadi sarang nyamuk. Nah, betul sekali. Nah, jadi sebetulnya itu tetap harus dilakukan. Jadi dengan perilaku kita ya. Sebagai umat Islam kan kita harus peduli dengan kerapihan, kebersihan. Itu kan wajib dilakukan. Demikian juga mengenai tata kota. Itu kan juga harus dilihat. Jadi kalau kita lihat di Amerika misalnya gitu ya. Setuju. Demam berdaerah itu banyak di daerah Meksiko. Tapi jarang di seberangnya Meksiko. Kenapa tuh Pak? Karena terkait juga dengan tata kotanya juga. Karena kalau di Amerika, got yang terbuka itu bisa bilang gak ada. Itu begitu nyeberang sungai Rio Grande. Wah, itu udah kena-kena berkembang gitu Meksiko itu. Iya, iya, iya. Padahal nyamuk kan gak bisa milih. Orang bule atau orang Meksiko kan. Jadi ini ada inovasi. Oke, ini kita udah coba nih Jumantik. Kita coba 3M segala macem. Terus kita ada seorang yang mulai punya ide. Ide-nya bilang gini. Jadi ternyata si Wolbachia itu umumnya itu ditemukan di serangga memang. Sekitar 50% serangga. Kecuali Aedes aegepti. Di serangga jenis nyamuk juga? Di jenis lalat buah. Jadi kalau kita naruh pisang tuh. Maksudnya kan ada lalat buah datang gitu. Jadi Wolbachia itu bukan sesuatu yang di create ya? Bukan. Jadi sesuatu yang memang sudah alat. Sudah ada. Sudah ada. Dan kalau di Indonesia itu paling mudah ditemukan di lalat buah. Apa itu namanya? Lalat buah gitu ya. Nah jadi ketika diteliti sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000an gitu ya. Itu ada peneliti yang memperhatikan bahwa ternyata ketika si Wolbachia ini tumbuh di serangga. Ya. Ya bisa masuk ke dalam sel serangga. Itu sel serangga itu hidupnya jadi pendek. Oh. Jadi memendekkan usia. Nah gitu kan. Nah terus kita berpikir gini. Nyamuk itu yang gigit kita. Itu kan pertama nyamuknya betina. Oh yang jantan. Yang jantan enggak. Yang jantan enggak. Yang jantan enggak. Kenapa yang betina? Karena betina itu ketika mau dia bertelur. Iya. Kan dia kan harus ngasih makanan untuk calon-calon telurnya kan. Benar-benar. Fungsi jantan itu hanya membuahnya saja. Betul. Tapi yang itu adalah yang betina. Tapi betinanya kan berarti yang udah harus dewasa dong. Betul. Karena kan yang bisa bertelur kan yang dewasa. Yang dewasa. Nah jadi dipikirin. Kalau misalnya umurnya pendek. Berarti kan dia enggak sempat. Menetaskan telurnya. Bisa gigit juga kan. Karena yang gigit itu kan memang yang sudah tua. Betul. Nah lalu mereka pikir. Oke coba ini kita pindah. Dari yang tadinya si Wolbachia itu. Di mana? Di lalat dua. Gimana kalau kita pindah ke? Nyamuk. Nyamuk. Atau nyamuknya diubah. Genomnya. Genetiknya. Supaya bisa menerima pendatang baru kan gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kenyataan ini enggak seperti itu. Kalau kita penelitiannya. Jadi ada proses namanya adaptasi. Jadi si Wolbachia ini. Diadaptasikan dulu ke sel nyamuk. Di laboratorium. Selama dua tahun. Oh. Iya. Lama. Jadi supaya dia kenalan dulu selalu lingkungan baru. Itu jadi bikin saya penasaran. Memang rata-rata hidup nyamuk berapa Pak? Nah itu memang sel nyamuk itu kan. Hidupnya kalau udah di laboratorium. Dia jadi awet. Jadi awet ya. Kalau di laboratorium. Selnya ya. Sel nyamuknya. Oh jadi bukan nyamuk yang sudah dimasukkan bakteri Wolbachia tadi. Tapi apa namanya. Sel Wolbachia tadi yang disimpan di laboratorium. Begitu ya Pak? Jadi kan dia harus diadaptasikan dulu kan. Sebelumnya kan dia taunya hidupnya di lalat buah. Di lalat buah betul. Sebelum kita masukkan ke nyamuk. Latihan dulu dia di sel nyamuk. Oke. Oke. Nah itu perlu waktu hampir 2 tahun. Lalu setelah. Oh ternyata bakterinya masih bisa hidup nih. Gitu kan. Setelah 2 tahun dipanen. Dipanen. Lalu dia ambil larva nyamuk. Gitu kan. Terus diinjeksikan. Disuntikkan. Bakteri itu utuh ke sekitar 2.500 telur. Telur nyamuk. Bayangin. Kerjaannya 2.500 telur nyamuk. Dari 2.500 tadi itu. Yang akhirnya bisa tumbuh tuh Wolbachianya secara stabil. Cuma ada 3. Jadi kalau kita punya mahasiswa pacar sarjana nih. Dia punya proyek. Iya. Membuat nyamuk Wolbachia gitu ya. Bayangin dia harus menyuntik satu-satu gitu ya. 2.500. Itu beneran di suntik satu-satu. Di satu-satu. Harus suntik satu-satu. Supaya bisa masuk ke dalam tubuh si apa namanya. Embryo si nyamuk tadi itu. Dan ternyata memang. Gak kebayang saya kalau jutaan Pak ya. Tapi nanti itu kan untuk awalnya dulu. Nah setelah itu jadi stabil. Baru diproses akhirnya menjadi banyak. Oke. Tapi di awalnya tadi itu. Nah. Ternyata dalam proses itu. Tidak ada perubahan genetik. Oh. Dicek lagi. Makanya tim Jogja itu kan yang awalnya. Mendatangkan teknologi ini ke Indonesia. Itu dia cek. Wolbachianya. Yang sudah masuk ke dalam telur nyamuk. Iya. Sama Wolbachianya yang asli Jogja. Oh. Gitu. Dikomper ya. Dikomper genetiknya. Sama gak? Eh ternyata sama. Jadi artinya apa? Tidak ada permainan rekayasa genetik. Di situ. Gitu. Jadi walaupun penemuannya ditemukan di luar negeri. Tapi ternyata sel itu sama dengan yang ada di Indonesia. Di lalat buah tadi. Di lalat buah. Oke. Nah cuma sekarang dia sudah adaptasi. Sehingga bisa tumbuh di nyamuk. Nah ternyata saat dipelajari. Nyamuk yang bawa Wolbachia ini. Tidak lagi bisa menjadi inang yang baik. Buat virus demam berdarah. Jadi virus demam berdarah bisa keisap nih. Tapi si virus ini gak bisa replikasi. Gak bisa memperbanyak diri. Gara-gara ada Wolbachia-nya tadi itu. Oke. Nah karena sudah gak bisa berkembang banyak. Gak bisa berkembang biak. Berarti kan nanti kalau si nyamuknya nih. Apa namanya. Menginjeksi orang lain. Di orang lain. Dia gak bisa mentransmisi virus tadi. Betul. Gitu. Jadi emang kita gunakan nyamuk untuk menghentikan demam berdarah. Menghentikan manusia juga ya Pak. Iya. Jadi gak perlu satu persatu harus di apa namanya. Diberikan antibody-antibody. Gak usah. Tapi secara otomatis sumber virusnya yang dimatikan. Nyamuknya sih masih ada. Nyamuknya tetap bisa gigit kita gitu ya. Walaupun kalau liat di videonya kan agak susah nih gigitnya. Iya benar-benar. Teman-teman yang belum tahu channel Youtube-nya Pak Ahmad itu ada di kata Ahmad ya. Pak kata Pak Ahmad. Kata Pak Ahmad. Nah disitu ditampilkan video bahwa nyamuk yang sudah dimasukkan bakteri Wolbachia tadi. Karena usianya sudah tua. Jadi ujungnya itu meleot. Apa bahasa Indonesia yang meleot? Lemah ya. Lemah. Jadi gak bisa masuk ke kulit manusia. Baik Pak tapi isunya menarik ini Pak. Seberapa penting sih ini diperlukan di Indonesia? Karena mengingat beberapa tahun terakhir kan isu demam mendarah gak ada. Terus kenapa ini diperlukan dan menjadi program kementerian justru. Untuk apa namanya menyebarkan nyamuk Wolbachia ini di beberapa daerah. Ya memang ini kita perlu lihat dari sisi banyak hal ya. Yang pertama tentu dari sisi inovasinya. Iya. Ini mungkin lebih tepat diterapkan di wilayah yang memang ada masalah. Oke. Karena kalau misalnya selama ini di wilayah terbukti tidak ada masalah. Berarti kan kemungkinannya memang tadi tata kotanya sudah bagus. Terus masyarakatnya juga sudah sangat peduli gitu kan. Tapi kalau memang ada daerah yang ternyata masih ada demam berdarah. Iya. Itu memang perlu kita prioritaskan. Yang mana nih gitu. Karena kan demam berdarah itu apalagi kalau anak kita ya. Betul. Karena demam berdarah itu kan pasti orang tua udah pusing banget. Benar. Trombositnya diukur, bisa naik apa tidak. Semua jalan dipakai supaya trombosit naik. Betul kan? Benar. Setuju. Iya kan. Nah tapi kalau misalnya fatal akhirnya bisa meninggal. Nah dari situ memang ditargetkan itu zero fatality. Jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang meninggal karena demam berdarah. Makanya di Indonesia dipetakan tuh. Ada kalau nggak salah Kementerian Kesehatan itu mentargetkan lima kota. Betul. Kalau Jakarta itu bukan semua Jakarta, bukan di Jaksel ya. Jakarta di Jakbar. Jakarta Barat. Tapi kenapa kalau milih itu? Ya tanyakan ke kepala dinas di sana gitu ya. Tentu ada riset sebelumnya. Ada pasti ada riset sebelumnya. Betul. Jadi ini lebih ke arah komplementari mas. Karena teknologi Wolbachia yang diadopsi Indonesia, itu yang sifatnya apa yang disebut dengan replacement. Jadi beda. Kalau di Singapura itu namanya suppression. Tapi detailnya kita nggak perlu sampai ke sana. Tapi target replacement itu adalah menggantikan nyamuk Aedes aegepti yang sekarang sudah ada. Itu nanti akan digantikan semuanya. Targetnya semuanya oleh nyamuk Aedes yang bawa Wolbachia. Oke. Nah karena targetnya replacement itu makanya nanti di awal itu akan ada banyak banget nyamuk. Jadi kalau misalnya nanti kok nyamuk jadi banyak banget gitu ya. Ya itu karena emang tujuannya untuk menggantikan. Sampai nanti akhirnya tercapai satu titik ekulibrium itu sudah mulai tanda kutip normal lagi. Tapi banyaknya nyamuk tadi itu kan tidak membuat kita gatal-gatal Pak ya. Karena kan tadi dia nggak bisa. Tapi yang laki-laki kan bisa Pak. Kok laki-laki tidak menggigit ya. Jadi dia menggigit betul yang perempuan yang menggigit. Jadi nggak perlu walaupun nyamuk banyak jangan khawatir apa namanya harus bawa autan kemana-mana ya. Ya tadi kan sebetulnya dia masih bisa gigit cuma dia masih struggling aja gitu kan. Nyamuknya kalau di videonya dia tidak putus asa. Jadi dia terus coba. Pandang menyerah. Cocok jadi para pejuang-pejuang nyamuk ini. Kejuang-pejuang nyamuk. Oke. Sebentar Pak. Tadi Bapak sempat menyebut masalah Singapura ya. Tadi saya tuh sempat melihat beberapa cuplikan di Youtube dan beberapa juga menyampaikan bahwa di negara Singapura ya pernah sudah menerapkan ini tapi berhenti. Oh oke. Itu kenapa Pak? Ya jadi emang perlu diruluskan juga. Kalau dibilang berhenti tidak. Oke. Jadi mereka masih melakukan program itu. Oh masih? Cuma bedanya jadi kalau di Indonesia kan kita berusaha menggantikan. Jadi replacement ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti yang sekarang ada kan gak ada bolbakiannya. Betul. Itu nanti kita akan gantikan dengan yang ada bolbakiannya. Kalau Singapura itu agak beda. Jadi dia pendekatannya namanya suppression. Ditekan. Populasi nyamuknya ditekan. Oke. Artinya apa? Jadi kalau di Singapura mereka akan melepaskan nih yang nyamuk jantannya saja. Yang berbolbakia. Oke. Ketika nyamuk jantan berbolbakia ini nanti dia ketemu nih sama betina. Nyamuk yang betina. Tapi betina ini gak ada bolbakiannya. Gitu. Itu nanti yang terjadi adalah si telurnya itu hasil pembuahan itu gak bisa menetas mas. Oke. Nah akhirnya apa? Jadi kan populasi nyamuknya jadi menurun. Menurun. Gitu. Karena apa namanya? Telurnya tidak berkembang. Tidak berkembang. Cuma teknologi ini juga sangat tergantung berapa banyak nyamuk jantan yang bisa dilepas. Oh. Jadi sangat tergantung dan setelah statistik ya seberapa sering nih nyamuk jantan ketemu sama asing betina. Bisa ketemu apa enggak gitu. Nah jadi artinya kan tantangan juga kan mereka harus berpikir berapa banyak yang harus dilepaskan. Iya. Terus ketemunya di mana. Timingnya. Kan nyamuk kan juga ada musim kawin juga kan. Iya. Itu kan harus diketahui. Karena isunya menarik. Iya. Dilakukan secara masif tapi malah angka DVD-nya meningkat. Nah itu yang terjadi. Akhirnya terjadilah penolakan di salah satu daerah kita. Di Bali ya. Waktu itu ingin diterapkan tapi terjadi penolakan. Nah menurut Pak Ahmad ini dari sudut pandang kacamata peneliti seperti yang tadi saya sempat secara random ya bertanya kepada anak-anak Gen Z ternyata banyak mereka yang belum tahu tentang apa namanya tentang isu adanya bakteri Wolbeckia ini dan apa namanya kemajuan teknologi seperti ini. Dan bisa jadi di masyarakat kita juga ada yang mereka tidak mengerti dan tidak tahu begitu. Betul. Nah menurut Pak Ahmad bagaimana caranya agar ini bisa difahami secara baik begitu Pak. Jadi tidak dalam sudut pandang yang negatif. Betul. Ya ini zaman internet itu kan semua informasi cepat banget ya. Benar. Itu sudah terlalu banyak banjir informasi. Setuju. Pertama tentu sebagai umat Islam kita ambil nih kata-kata di Quran Fas alu alidhikri. Ya kan. Jadi tanyakan kepada ahlinya. Itu satu. Pertanyaannya ahli yang mana kan gitu kan. Benar. Yang kedua memang harus ada namanya kepercayaan. Nah kepercayaan kepada siapa nih ya tentu orang yang masih punya integritas gitu kan. Nah tapi nanti disini pertanyaannya juga begini. Banyak sekali ilmuwan di dunia gak cuma di Indonesia. Dia itu pinter banget. Tetapi mengkomunikasikannya kurang pas. Akhirnya salah tangkap. Salah tangkap. Padahal program Sebebol Bahagia ini itu mau tidak mau harus melibatkan partisipasi publik. Betul. Karena kan nanti telurnya misalnya itu kan masukin di ember itu kan harus dijagain di rumah warga gitu kan. Ini warga harus tahu ini apa gunanya fungsinya gimana gitu kan. Dijelaskan secara mudah dengan bahasa tentu yang bisa dimengerti. Nah kalau tidak salah apa yang terjadi dari tertentu tidak ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat tidak dilibatkan dari awal dan mereka tahu-tahu ini apa ini ada semacam LSM yang berbagi-bagi berbagi-bagi itu apa ini gitu kan. Nah biasanya memang orang kalau gak tahu mudah untuk tadi kebawa nih ada Seuzon lah ya Pak ya. Banyak seuzon. Jadi emang dalam sains sendiri kan ada dua ya. Iya. Ilmunya harus benar komunikasinya juga harus tepat. Betul. Karena kalau nanti ini dua-duanya gak dibuat dengan baik ya akhirnya nanti terjadi tadi. Banyak seuzon jadi ya akhirnya justru tidak tidak produktif sih akhirnya. Oke. Setuju Pak. Karena memang kalau tidak tersampaikan dengan baik ya itu tadi. Mereka akan salah menginterpretasikan maksud jadinya. Iya. Nah lalu bagaimana menurut Pak Ahmad peran dari lembaga pendidikan tinggi universitas seperti kita. Apakah perlu mendukung program seperti ini? Apakah ini hanya menjadi tanggung jawab negara dengan pembantu-pembantunya atau menjadi tanggung jawab setiap lini masyarakat dan di eksportnya lembaga pendidikan tinggi menjadi bagian yang men-support itu. Jadi kalau kita lihat pergolongan tinggi itu kan punya tiga fungsi ya. Betul. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Iya. Artinya kalau kita bicara untuk pendidikan tentu kita harus membekali maizwa-maizwa kita ilmu yang tepat. Ilmu yang kalau dalam bahasa agama itu ilmanafian. Iya. Ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah artinya kita sebetul-betul kuasai ilmunya dan kita juga tahu nanti bagaimana menerapkannya. dan bagaimana antisipasi risiko. Jadi setiap inovasi itu pasti ada risiko. Iya kan? Pasti ada risiko. Ya artinya risiko misalnya begini. Kalau dalam bahasa keilmuan risiko itu bisa dinolkan gak sih? Jawabannya gak bisa. Gak bisa. Kita misalnya nih kalau kejatuhan pensil mati gak? Iya kan? Artinya kalau kita berpikir secara cepat masa pensil bisa matikan sih. Tapi ya tergantung kan. Kalau misalnya cuma satu pensil mungkin gak akan matikan kita. Iya. Tapi kalau misalnya somehow ada pensil satu peti kemas misalnya nah itu kan bisa. Nah jadi artinya kita harus melihat tidak hanya dari sainsnya kita harus antisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul. Jadi misalnya nih apakah nanti ada perubahan nih dari genetik dari si wolbagiannya atau dari si nyamuknya apakah mungkin virusnya juga akan berubah itu kan bisa diukur. Nah itu kita bisa antisipasi. Lalu pengabdian masyarakat nah ini tantangannya terutama untuk di pendidikan tinggi penting terjun ke masyarakat mengkomunikasikan dengan benar. Oke. Karena kalau masyarakat tidak paham ya akhirnya ilmu kita gak bermanfaat lagi. Betul. Gitu. Artinya kalau mau program ini terrealisasi libatkan para pakar-pakar pendidik yang ada di lembaga-lembaga tinggi untuk sebagai agent ya agent pemerintah dalam mengkomunikasikan ini ke masyarakat. Betul. Dan bisa jadi mahasiswa juga bisa terlibat ya Pak ya. Iya. Dan itu nanti jadi gini jangan dibayangkan oh nanti begitu dilepas kita lepas tangan. Enggak. Iya. Jadi ketika itu dilepas itu perlu ada yang namanya aktivitas surveillance Mas. Oke. Surveillance itu sama seperti COVID dulu. Jadi ini bisa jadi proyek research besar Pak ya. Makanya yang studi 10 tahun di Australia mereka sudah duluan tuh 10 tahun yang lalu. Iya. Itu mereka melakukan sampling. Nah dari nyamuk-nyamuk yang ada sampai akhirnya bisa buat kesimpulan ternyata di sana nyamuknya udah 100% kurang lebih ya udah hampir semuanya itu sudah berwolbachia semua. Oke. Gitu. Lalu mereka juga cek apakah ada perubahan struktur genomiknya. Apakah berubah nih apakah genomik dari si wolbachianya atau si nyamuknya gitu kan. Nah tapi apakah akan bertahan terus stabil? Allah alam. Makanya kita harus selalu surveillance terus gitu kan. Oke. Sambil dipantengin. Kasubah berdarahnya kan sekarang udah terkendali di sana. Iya setuju. Ada lagi gak? Kalau ternyata ada nah dipelajari lagi. Kenapa kok jadi ada lagi? Apakah misalnya impor nih nyamuk dari utaranya Australia. Bisa jadi ya. Bisa jadi Pak ya. Bisa jadi gitu. Karena mereka hidup bebas. Iya betul. Kan kalau alam semesta gak ada pager gitu. Betul betul betul. Lewat kapal-kapal tanker yang sedang membawa barang-barang juga mereka bisa nginep di situ. Betul. Makanya penelitian aktivitas pendidikan penelitian pengabdian masyarakat itu selalu berkelanjutan. Gak berhenti di satu aktivitas aja. Setuju setuju setuju. Baik Pak Haman akhirnya ini menjawab menjawab apa namanya kebingungan masyarakat mungkin yang masih khawatir dengan nyamuk Wolbachia ini. Jadi ini bukan kalau bingung pegang meja mas. Oh bingung. Jadi ini bukan rekayasa genetik Pak ya. Ini murni berasal dari hewan-hewan juga yang di replacement kepada nyamuk ya. Supaya nyamuk itu memiliki bakteri Wolbachia tadi sehingga tidak bisa berkembang dan menyebarkan virus demam berdarah tadi. Oke baik Pak Haman. Mungkin kalau kita teruskan diskusi ini bisa panjang Pak Haman. Karena menarik sekali. Karena ini sifatnya mengedukasi masyarakat dan tidak hanya itu. Dan ini membantu taraf kesehatan masyarakat juga. Karena seperti yang Pak Haman ceritakan tadi ketika orang sudah terkena penyakit ini apapun upaya pasti dilakukan asalkan sehat. Boleh statement closingnya Pak Haman untuk masyarakat di luar sana dan untuk mahasiswa dan untuk para peneliti-peneliti muda yang harus bertanggung yang mungkin sebagian bertanggung jawab untuk mengedukasi ini. Terima kasih Mas Siman. Jadi di era yang penuh dengan kemajuan teknologi gitu ya kita emang harus terus mengupgrade informasi ilmu pengetahuan kita tentu ambil dari sumber yang betul-betul memiliki kredensial yang tepat. Oke. Apalagi zaman sekarang semua orang bisa mengaku profesor semua orang bisa mengaku dokter apalagi dokter honoris kausal gitu ya. Dapat lama dilihat dari publikasinya kan kitab yang mereka tulis. Betul. Nah ilmu pengetahuan sekarang juga seperti itu peneliti lihat dari track record publikasinya itu salah satunya. Yang kedua lihat juga integrasi integritas keilmuan mereka. Oke. karena memang tidak sedikit juga ilmu pengetahuan itu yang memang tidak apa ya tidak jujur karena ini juga manusia kan. Betul. Nah biasa. Nah dari sini itu tugas kita untuk memfilteran memilah. Tapi yang berikutnya kita juga harus melihat apakah dari sisi kemanfaatannya dan juga kita juga bertanya apa yang bisa dilakukan untuk mitigasi risiko-risiko itu seperti apa. Itu harus kita pelajari juga. Dan tentu kalau sebagai orang Islam ya kita juga harus ingat ilmu itu adalah amanah. Betul. Kita juga harus bertahun-tahun dari apa yang kita sampaikan. Kalau emang tidak tahu ya sampaikan tidak tahu. Betul. Kalau enggak nanti jadi sok tahu. Betul. Ya makasih itu aja dulu. Minimal untuk menambah wawasan mereka supaya enggak malu jawab enggak tahu gitu ya tonton podcast Yarsi ini ya. Oke baik terima kasih sekali lagi Pak Ahmad. Semoga bersedia kembali nanti suatu saat kalau kami undang kembali di studio podcast ini dan kepada para pemirsa podcast Yarsi yang sudah setia selalu menonton video-video kami. Terima kasih dan jangan lupa support untuk like subscribe dan share kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.